1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pujo Duriat Mulia Bersama Ustadz Norjaini Dari Pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriat Mulia Alhamdulillah Marilah kita minum kopi dulu ya Produksi Pesantren Duriat Mulia Mantap Ini nanti tehnya Jadi kopi dulu teh Ini kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan Ramadan itu ada orang yang mengharapkan kedatangannya dengan sungguh-sungguh Ada juga sudah puasa lagi Gitu kan kadang-kadang gimana gitu Tapi bagi kami yang ada di Pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriat Mulia Sudah menyiapkan dengan sebaik-sebaiknya Ya lah ya kita chat ya Padarnya Rumahnya Kobongnya Tapi yang paling penting sebenarnya yang dicat itu Olgunya Gitu kan Nah kira-kira Apa sih Mengapa kita sangat desperate Apa ya Mengharapkan kedatangannya Seperti seolah-olah Calon mempelai Ramadhan Ramadhan Gimana Pak Ya begini Pak Sebetulnya Kalau kita Perhatikan di dalam Beberapa Hadis Rasulullah Salam Beliau Bahkan menanti Kedatangan Ramadhan Seperti hanya mengantin datangnya Calon pengantin Itu dari bulan Rojab Pak Dari Rajab Itu ada di hadis Anas bin Marikul Rasulullah pernah menyampaikan Kata beliau Allahumabarik lana Firojabah Sya'ban Allahumabarik lana Ya Allah Berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban Bagi kami Dan sampaikanlah usia kami Ke bulan Bermadhan Itu Sampaikanlah usia kami Ya memang siapa tahu ya Ramadhan ini Adalah Ramadhan terakhir kita Tapi kan Ya Allah Ijinkanlah kami menyelesaikan Ramadhan ku Boleh ya Kita mohon Itu di doa Nabi seperti itu Terus lagi kan Nabi Apa namanya Mengharapkan datangnya Ramadhan itu Dari mulai rojab Pas datang Ramadhan Beliau menyambutnya Seperti halnya Tamu yang istimewa Makanya kita sering dengar istilah Marhaban ya Ramadhan Marhaban ya Ramadhan Artinya selamat datang Kalau orang Tuna bilangnya Milu jen sumbing Biasanya ucapan seperti itu kan Hanya kita dengar Di saat menyambut Tamu istimewa Tamu istimewa Tamu yang kita hormati Nah makanya Kita belum pernah dengar Para ulama Maka dari Nabi Sekalipun menyampaikan Marhaban ya Shawwal Marhaban ya Rojab Marhaban ya Zulhijah Nggak ada ya Marhaban ya Ramadhan Marhaban ya Ramadhan Sama dimana-mana Itu karena memang Dari zaman Nabi pun Ramadhan tidak Sebagai tamu agung Tamu yang luar biasa Sehingga diperlakukan Seperti halnya Ditunggu-tunggu Seperti halnya Kedatangan mempelai Ramadhan ya Kerim Iya Nah kemudian Di dalam hadis lain Nabi pernah menyampaikan Kata beliau Bulan Ramadhan itu Ada tiga pasil Pasil pertama itu Artinya Ramadhan Allah melimpahkan Kasih sayang yang luar biasa Pahala kita Dilipat gandakan Di hadis kunci Nabi menyampaikan Al-Hasanah Siapapun yang beruntung Mungkin akan mendapatkan Yang besar Di sana Allah Melimpahkan Ramadhan Kemudian Yang sepertiga Keduanya Tanggal 11 sampai 20 Itu Lombang tirutun Ampunan Allah menyiapkan ampunan Siapapun yang meminta ampun Akan Allah ampuni Siapapun yang Beristighfar Allah akan terima Istighfarnya Gitu ya Dan yang sepertiga Terakhir itu Minatan Pembebasan Dari api neraka Itu Luar biasa Sama sekali Luar biasa Dan itu gak ada Di luar Ramadhan Ya Dan Biasanya Kita itu Kalau sudah Hari 10 terakhir Itu kan Makin sedih Makin sedih Berbisa dengan Ramadhan Tapi mengapa Mengapa Kita disibukkan dengan Acara mudik Acara hadiah Acara Apa ya Edon Itu sebenarnya Yang merusak Ramadhan Hari 10 hari terakhir Itu siapa Itu yang harus Kita sadari Bahwa sebenarnya Mude itu Bukan Apa namanya Hal yang Bagus ya Kalau sampai Mengganggu Sampai mengganggu 10 hari terakhir Jadi seharusnya 10 hari terakhir Di Ramadhan Kita itu Makin fokus Makin fokus Makin fokus Kita sadar Bahwa Malam ke 21 Ke 23 25 27 Yang ganjil itu Tapi kenapa Dengan mudahnya Kita rusak Itu Nah Ini yang Merusak ini Siapa Gitu Kalau kita Terpengaruh Berarti Kolbu kita Yang Bentengnya Itu Gak bagus Kita Gak bisa bilang Ini Intrusi Dari hal lain Nanti rame Itu Nanti rame Ada bisnis Yang merusak Apa 10 hari terakhir Itu biarlah Orang-orang Yang Bentengnya Terintrusi Tapi mudah-mudahan Kita Adalah Hamba Awal Yang sadar Bahwa 10 Malam Pertama 10 Ramadhan Pertama Kita Jalani Dengan Baik 10 Ramadhan Kedua Lebih Baik Lebih Fokus 10 Ramadhan Yang Ketiga Yang Terakhir Kita Tuntaskan Dengan Sangat Bagus Dan Betul-betul Kita Itu Jangan Sampai Kehilangan Ramadhan Dengan Sia-sia Jadi Istilahnya Kesehatan Kita Hilang Sia-sia Pahala Kita Juga Hilang Sia-sia Belum Tentu Lagi Kita Bertemu Dengan Ramadhan Yang Akan Datang Masya Allah Saya Kira Hal Yang Perlu Kita Siapkan Kalau kita Baca Di surat Wal Fajri Itu Allah Sudah Mengisarakan Wala Fajri Wala Fajri Demi Waktu Fajar Fajar Itu Gambarannya Adalah Kalau Di Ramadhan Waktu Sahur Kita Bertahajur Dan Apa Dan Sepuluh hari Sepuluh malam Terakhir Di bulan Ramadhan Kemudian Wasyaf Yang Genap Dan Ganjil Nah Itu Di Isaratkan Jadi Semuanya Penting Jadi Demi Sepuluh Malam Terakhir Yang Ganjil Dan Yang Genap Dan Ganjil Terakhir Nah Itu Kalau Isaratkan Seperti Itu Artinya Ya Bahkan Kalau Di Sepuluh Hari Terakhir Yang Sering Saya Baca Di Kebiasaan Rasulullah Beliau Sampai Sampai Tidak Pernah Keluar Masjid Terus Terusan Bahkan Untuk Makannya Beliau Diantara Oleh Istrinya Banyak Masjid Itikah Terus Di Sepuluh Terakhir 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 Terlalu Terlalu Masjid Sungguh Jadi Kesubahan Beliau Diperlihatkan Di Sepuluh Hari Terakhir Luar Biasa Ya Saya kira itu Pesan kami Pesan kami Dan Untuk Kami Sendiri Pesanku Untuk Aku Mudah-mudahan Kita Tidak Menyanyakan Waktu Ramadhan Ini Jangan Lupa Biar semangat Subscribe Dan like Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh